Halo seluruh selamat datang di channel gua karena konten di channel gua banyak lu cek aja playlist di channel gua ada alur cerita film cerita horror tutorial unboxing mukbang video nggak jelas dah lah langsung aja tonton videonya tapi tong hilapnya subscribe dulu yuk gaskun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua guntur di konten gua ceritain buat kalian yang punya cerita horror cerita menarik cerita lainnya bisa lu kirimin ke email gua bisa juga ke Instagram gua atau ke Twitter gua linknya gua taruh di deskripsi cek juga playlist gua ceritain di channel gua karena disana sudah ada cerita cerita horror yang udah gua bikin jadi langsung aja cek channel gua dan pilih playlist buat ceritain Oke di konten kali ini gua bakal ceritain lagi sebuah kisah horror dari kaskus yang berjudul penumpang goib di perbatasan gunung rambutan cerita ini ditulis oleh akun kaskus look 105 Oke enggak usah lama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya aku Latisha hari ini aku akan bercerita tentang kejadian mistis saat ada perjalanan dinas keluar kota pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kaltim saat ini aku stay di Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan tepatnya gadis banjar Kalimantan Selatan tapi karena pekerjaan jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan pengalaman mistis ini terjadi di awal tahun 2019 saat itu ada tugas di daerah Kalsal dengan senang hati aku menerima tugas ini karena Kalsal adalah kampung halamanku jadi aku berpikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orangtua dan aku juga sudah sering bolak-balik di Kaltim Kalsal ataupun Kalsal Kaltim singkat cerita jadwal keberangkatanku seharusnya jam 1 siang atau habis juhur tapi karena ada kesibukan lain jadinya keberangkatanku diundur setelah asar waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kotak yang ada di Kalsal nanti sekitar 8 jam perjalanan Oh iya aku berangkat dengan salah satu teman di kantorku sebut saja namanya Mas Azam sebelumnya memang aku tidak ada rasa takut atau apa ketika berangkat sore karena sudah terbiasa jadi perjalanan selalu kubawa santai sambil menikmatinya pikirku berangkat sore pun tidak masalah karena bisa tinggal ketidur pulas di perjalanan dari rumah aku dijemput supir jam 4 kalau ke Kalsal kita akan menyeberang dulu naik peri ke Kabupaten penajam pasar yang ini akan menjadi ibu kota baru setengah jam perjalanan sampai pelabuhan mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar masuk kapal sudah sore banget dan untuk sampai ke penajam kira-kira kurang lebih satu jam kita dalam kapal saat azan maghrib berkumandang Alhamdulillah kapal juga akan bersandar jadi kami memutuskan sholat di masjid yang ada di kota penajam selesai sholat kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung siput yang ada di kota ini singkat cerita perjalanan berjalan seperti biasa aku duduk di belakang sendiri dan Mas Azam juga supir di depan di perjalanan karena belum ngantuk kami mengobrol sambil mendengarkan musik juga memakan cemilan yang kami beli sebelumnya aku mau kasih tahu kalau perjalanan melalui darat dari kaltim ke Kalsal atau Kalsal ke Kalsim ini jalannya melewati gunung rambutan yang curam dan berkelok-kelok jadi untuk mobil harus benar-benar berhati-hati kalau terpleset ya mobil langsung masuk jurang apalagi kondisi pada malam hari lampu jalanan ada tapi cuman sedikit setelah melewati beberapa kabupaten lalu langsung menaiki jalan gunungan yang artinya mobil akan melintasi jalanan gunung rambutan waktu itu aku sedang tertidur dan masih sendiri di kursi belakang entah kenapa saat itu aku merasakan sangat dingin akhirnya aku terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC nya kulihat Mas Azam masih terjaga menemani supir kulirik jam tangan sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam Om kecilin AC nya dong dingin banget nih udah paling rendah ini mbak Oh ya tapi kok dingin banget ya rasaku pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ke arah berlawanan mau pakai jaket aku nggak sak Mas Azam menawari jaketnya kalau mau itu buka aja tasku di belakang ada paling atas jaketnya aku pinjam ya Mas asli nih dingin banget kalian nggak kedinginan apa enggak sih kalau kita ya udah ambil aja jaketnya tuh pas aku berbalik berniat mau mengambil jaket yang berada di jok belakang tiba-tiba dari kaca belakang aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon Astagfirullah karena kaget aku istighfar tapi nggak tahu apa yang jatuh tadi tapi aku lihat benda yang jatuh itu lumayan besar karena jatuhnya saya cepet banget jadi nggak jelas apa yang sebenarnya terjatuh Kenapa sak Mas Azam dan supir yang mendengar aku istighfar langsung bertanya kaget Mas tadi kayaknya ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon apaan kalau ada yang jatuh pasti aku lihat dari sepion kata Om supir sempat kami terdiam beberapa saat lalu Mas Azam mencairkan suasana biar enggak tegang lagi mudahlah mungkin ranting pohon tadi yang jatuh iya mungkin ranting pohon aku mengiakan saja biar suasana kembali membaik karena yang kulihat sebenarnya bukan seperti ranting pohon tapi langsung ketepis pemikiran itu karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri perjalanan kita merintasi gunung masih panjang nih pada baca doa ya masing-masing kami langsung mengiakan apa kata Pak supir saat itu juga aku langsung zikir dalam hati karena masih merasa nggak enak dan merinding tiba-tiba mobil melaju pelan kenapa Om tanya aku ii itu ada yang melambai di ujung jalan mana Mas Azam menajamkan matanya ke arah depan waduh beneran ada orang beneran di situ di tengah gunung gini kok ada orang sendirian berdiri di sini ya mana sih aku ikut mengajamkan penglihatan benar saja ada perempuan melambai di depan sana kita terus ajalah Mas takutnya ini penipuan atau begal gitu mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendirian di tengah gunung gini Mas seru Mas Azam ya juga sih tapi kan itu kayaknya perempuan deh siapa tahu dia dalam perjalanan terus motornya mogok gitu kan kasihan Mas kataku benar saja ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu terlihat seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku menenteng tak dibahu dan ada sepeda motor di dekatnya tuh kan motornya mogok nih kasihan bantuinlah ucapku pada mereka dan langsung saja supir berhenti di depan wanita ini Hai kenapa mbak Mas Azam membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut motorku mogok aku mau ke pasar diturunan gunung sana boleh aku ikut menumpang kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak tapi setelah kami lihat lagi wanita tersebut memang tidak ada yang aneh karena desakanku yang juga wanita rasa kasihan akhirnya wanita tersebut kami putuskan mengantarnya sampai pasar yang ia maksud Hai naik mbak bukakan pintu mobil untuknya kau sendirian aja sih mbak Mas Azam langsung bertanya iya sudah biasa saya kemana-mana sendiri Mas ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit Hai Oh iya mbak kenalin aku Latisha kulurkan tanganku kepadanya sehari jawabannya singkat sambil menyambut uluran tanganku dan yang kurasakan saat itu tangannya halus dan sangat dingin ketika kami saling melepaskan jabat tangan tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat aku langsung terdiam waktu itu yang kurasakan bingung dan tengkuku merinding tidak tahu dengan Mas Azam dan Om Supir mereka juga mencium aroma melati juga atau tidak dan di saat itu aku terus berzikir dan terus berdoa kulihat sari hanya memandang ke depan tanpa ekspresi sudah beberapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksud oleh Mbak Sari masih jauh Mbak pasarnya Om Supir bertanya tapi Sari diam saja masih tanpa ekspresi Mbak Hai Mas Azam pun ikut memanggil dan Sari tetap tidak menjawab tanpa ekspresi melihat keadaan ini kami semua bingung aku langsung merapatkan diriku ke jendela menjauhi Sari tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin dan seketika kulihat Sari menengok ke arahku dengan menyeringai tersenyum sampai selebar daun telinga melihat hal itu aku langsung ketakutan berteriak Astagfirullah Astagfirullah Aladzim Astagfirullah Aladzim pada waktu itu kami dalam keadaan panik dan ketakutan dan setan Sari langsung tertawa menggelegar seperti khasnya kuntilanak entah apa yang terjadi saat buka mata aku terbangun di sebuah rumah ternyata ini adalah rumah paman tante dari supir kami ternyata aku pingsan mungkin tidak tahan dengan kejadian mistis tadi malam apalagi jarakku dengan kuntilanak Sari hanya beberapa jengkal sah sah sudah sadar ayo minum dulu terlihat Mas Azam dan beberapa orang begitu khawatir mereka adalah paman tante dan keponakannya Om Supir Alhamdulillah seru mereka hampir berbarengan Alhamdulillah sudah gak apa-apa sah kita di rumah pamannya Ridho Ridho adalah nama supir kami Mas saya tanya aku terisak karena masih ketakutan wajarlah ya karena ini kali pertama aku bertemu mahluk goib duduk berdekatan pula iya iya udah gak apa-apa mbak setanya sudah pergi sahut pamannya Om Supir ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud Om Supir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil melihat aku yang tak sadarkan diri mereka panik dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang disitu ada rumah pamannya Supir mereka langsung berhenti disana dengan kejadian yang sangat menakutkan ini kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi karena ini juga aku jadinya tidak mau lagi bila ada kerjaan yang harus melintasi gunung rambutan apalagi berangkat petang dan selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi sekian cerita dariku Oke sekian cerita yang berjudul penumpang goib di perbatasan gunung rambutan buat kalian yang punya cerita horror cerita seram cerita pendakian cerita apapun itu yang emang menarik bisa lu kirimin dalam bentuk teks atau dalam bentuk audio nanti jika emang lu kirimin lewat bentuk audio gua langsung upload dengan suara lu kirimin aja cerita lu ke Twitter gua ke Instagram gua atau email dan linknya udah gua taruh semua di deskripsi tonton juga konten dan konten gua yang lainnya karena banyak konten lagi selain cerita horror jangan lupa subscribe like dan sebarin video gua ya udah jangan lupa makan biar enggak lemes dan jangan lupa nafas biar enggak mati Oke see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax